Nah Bapak Ibu, pada saat kami di LKPP, kemudian kita akan fokus di wilayah transferasi pengadaan barang dan jasa. Instrumentnya adalah memakai format digitalisasi. Mengapa? Karena Bapak Ibu, dengan digitalisasi face-to-face-nya nggak perlu ketemu. Kadang-kadang ini yang menjadikan beberapa oknum tergoda. Ketemu di lobby, yang tadinya kegah jadi nggak kegah. Maka dengan digitalisasi tanpa tatap muka, insya Allah bisa mengurangi potensi korupsi. Dan mentertibkan pencatatan, karena di dalam digitalisasi semua tercatat dengan baik dan benar.